Halo, kembali lagi di channel Rudi Hiskia. Kali ini aku akan membahas satu perusahaan yang direquest oleh salah satu viewer, yaitu perusahaan RIGTENDER INDONESIA dengan kode saham RIGS. Kalau mau dibaca jadinya RIGS. Oke, ini mereka bergerak di bidang angkutan lepas pantai dan angkutan batu bara. Jadi kita lihat-lihat dulu ya, tentang perusahaannya di website-nya. Mereka berdiri di tahun 1974 dan IPO di tahun 1990. Ini berarti perusahaan yang sudah lama sekali dan masih berdiri sampai sekarang. Jadi keunggulan dari perusahaan ini yaitu mereka bisa tahan lah ya, tahan dari berbagai krisis yang telah direwati. Oke, jadi krisis itu kan krisis di 98, krisis 2008, dan seterusnya. Dan mereka sudah melewati krisis-krisis tersebut dan mereka sampai saat ini masih berdiri. Perseruan berdiri sebagai joint venture antara Bapak Budi Harjo, Sastro Hadi Widjo, dengan RIGTENDER INDONESIA. Jadi ini bekerja sama lah ya. Pemegang sahamnya PT. Surya Indah Mura Pantai yang memegang 80%. Jadi mereka yang mengendalikan pabriknya hanya 19%, jadi mereka masih bisa mendapatkan dana dari rat isu. Dan ini mereka bisa mendapatkan dana segar yang lebih banyak lagi ke depannya untuk pengembangan perusahaan. Gitu. Oke, informasi perusahaan. Nah, di sini Dewan Komisarisnya ya. Ada Bapak Hadi Sunarto sebagai Presiden Komisaris. Komisarisnya yang lain, Ibu Ratnasari Suhartono. Yang independen, Bapak Mikrowa Kirana. Nah, Dewan Direks Direkturnya ada, Presiden Direkturnya ada Ibu Kartika Hati. Ditemani oleh Bapak Stefano Katianda dan Bapak Iryawan Hartana. Dan ini nama-nama orang lainnya lah ya. Di divisi lain. Jadi, kalian bisa searching mereka, nama-nama mereka di Google. Oke, selanjutnya kita lihat layanan lepas pantai. Maksudnya apa? Layanan lepas pantai itu antara lain layanan penanganan jangkar. Misalnya mengatur dan memposisikan jangkar. Wah, ini aku baru tahu nih ada bisnis soal mengatur dan memposisikan jangkar. Penarikan membantu penambatan FPSO, FSO, kapal tanker, lepas pantai, dan anjungan. Mobilisasi atau demobilisasi FPSO, FSO, lepas pantai, dan anjungan. Jasa pemadam kebakaran dan penanggulangan tumpahan minyak. Pengiriman kargo untuk mendukung kegiatan logistik dari dan ke anjungan lepas pantai. Memasuk makanan dan air tawar ke kapal-kapal tanker lepas pantai, anjungan. Transportasi untuk personel, kargo curah, penyewaan tongkang, akomodasi lepas pantai, pengamanan dan patroli, jalur pipa, serta melindungi ladang minyak dan gas dari kapal-kapal yang tidak berkepentingan. Mendukung pekerjaan pemeliharaan di area anjungan lepas pantai. Nah, jadi ini tugas dari ini ya, pengangkutan bisnis jiasa dari pengangkutan lepas pantai ini ya, kerjaannya ini. Jadi lebih sifatnya kayak mendukung support lah ya. Support untuk bisnis kapal-kapal lainnya. Kita lihat angkutan batu bara, umum lah ya. Hanya mengangkut batu bara. Layanan lainnya. Dirian masuk keluar untuk kapal-kapal yang masuk ke Indonesia, izin operasi ke pas pantai, izin masuk keluar untuk kawak-kapal, perubahan awak. Oh, jadi lebih sifatnya kayak izin dan awak. Armadanya ini. Jadi layanan mereka bukan angkutan ya, lebih tepatnya semacam support lah ya. Pemadam kebakaran, bersihin tumpahan minyak, dan lain-lain. Kebijakan, ini ada kebijakan tentang obat telah larang, hubungan investor. Ada, oke. Itu aja sih paling dari websitenya ya. Jadi, intinya kita sudah tahu bahwa retender ini lebih tepatnya perusahaan bisnis jasa ya. Jasa untuk mendukung kapal-kapal yang ada di lautan. Gitu. Oke, next. Ini kita lihat direktur utamanya ya. Pegang 0,2 persen. Sisanya dikendalikan oleh PT. Surya Indamu, Muara Pantai, dan masyarakat 19 persen. Ini yang perbaru. Anak usaha. Ada ini pemangku investasi, jasa manajemen, pemangku investasi, penyewaan kapal, penyewaan kapal. Aku rasa sudah cukup lah ya. Oke, kita lihat apakah ada dividen yang diberikan. Di tahun ini, oh enggak, dividen mereka adanya terakhir itu di 2009. 2009 ke atas, mereka sudah tidak memberikan dividen lagi. Ya, 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 ya. Kita lihat 2019 tidak ada. 2020 tidak ada. 2021 tidak ada. 2022 tidak ada. Ya, terakhir mereka bagi dividen ya tahun 2009. Jadi, mereka sangat jarang membagikan dividen. Oke, itu aja sebenarnya. Dari profil mereka. Kita langsung ke bagian laporan keuangan mereka. Nah, ini laporan keuangan mereka yang terbaru, 31 Maret 2022. Dalam bentuk USD ya. Disajikan dalam USD, jadi bukan Rupiah. Jadi, ini 5 juta USD. Uang cash mereka banyak loh ini. 5 juta USD. Piyu tanggung usaha, 3 juta USD. Terus nomor 3-nya, 1 juta USD. Yang itu yang paling penting sih, 3 poin penting. Jadi, total-total 9 juta USD. Jumlah aset lancaran 12,7 USD. Kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Utang jangka pendek mereka itu, jumlah libyalitas lancar itu sama dengan jumlah libyalitas jangka pendek. Sama sebenarnya. Ini hanya sebesar 2 juta USD. Yang mana, uang cash mereka cukup membayar semua utang dari utang jangka pendek mereka. Utang mereka pun tidak ada utang bank yang jangka pendeknya. Ini utang usaha, 1 juta USD. Ya, jadi utang jangka pendek mereka super aman dan resikonya sangat kecil sekali. Karena uang cash mereka itu 5 juta USD. Sementara utang jangka pendek mereka hanya sebesar 2 juta USD. Dan total utang mereka, yang ini total, utang jangka panjangnya pun hanya 200 ribu. Jadi, total utang mereka hanya 2,3 juta. Sementara uang cash mereka ada 5,8 juta. Jadi, secara utang mereka super-super aman. Itu sebabnya mereka bisa bertahan sampai sekarang ya, dari tahun 1. Mana yang tadi sejarahnya mereka ya. Nah, mereka berdiri tahun 1974, 1990 IPO, melewati berbagai tahun-tahun krisis. Itu sebabnya mereka bertahan sampai sekarang. Jadi, keuangannya bagus banget. Kenapa mereka bertahan? Karena mereka mungkin manajemen keuangannya sangat bagus. Dan ini terbukti ya, uang cashnya banyak. Dan utangnya kecil. Ini super kecil nih, utangnya. Kita bandingkan modal utang dengan modal dari investor. Modal dari investor itu sekitar 40 juta USD. Sementara modal utangnya cuma 2,3 juta USD. Jadi, ini bener-bener super aman dari utang ya. Resiko utangnya kecil sekali. Super aman. Kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi secara pendapatan atau peningkatan permintaannya lumayan ya. Naik dari 12 juta USD menjadi 16 juta USD. Ini naiknya lumayan banyak loh. Itu naik sekitar hampir sekitar 30 persenan ya. Dari 12 ke 16 itu sekitar 30 persenan. Lalu, majin laba kotornya lumayan juga lah ya. Nggak terlalu tipis. Kemarin rugi karena beban pokok pendapatannya itu 12 juta USD. Tapi, di tahun ini bebannya sama loh. Bebannya hanya naik sedikit loh. Jadi, mereka menghasilkan laba kotornya itu 3 juta USD. Lumayan. Berarti kalau misalnya pendapatannya semakin tinggi, ini laba kotornya bisa semakin tinggi. Marginnya. Marginnya bisa semakin tinggi. Karena beban pokok pendapatannya itu sepertinya fix. Jadi, mereka bukan jual barang ya. Mereka jasa. Keuntungan jasa ya ini bisa fix nih. Beban pokok pendapatan bisa mendekati fix. Atau naiknya super kecil. Jadi, meskipun ini bisa pendapatannya misalnya 100 juta USD. Ini paling naik hanya sedikit sekali. Jadi, margin laba kotornya bisa tinggi. Jadi, keuntungan dari jasa ya seperti itu. Laba rugi usaha plus sudah otomatis. Beban umumnya juga naiknya sedikit. Ini yang lain-lain normal. Jadi, kita langsung masuk ke laba bersih. Laba bersihnya tahun lalu minus 2 juta USD. Tapi, di tahun ini mereka plus 1,6 juta USD. Ini berarti ada perbaikan kinerja lah ya. Tahun kemarin kita maklum karena pandemi ya. 2020 sampai 2021 ada pandemi. Jadi, maklum ada pembatasan sosial. Di tahun ini harusnya semua mulai kembali menjadi normal. Sampai hari ini pun kegiatan masih normal lah ya. Jadi, kemungkinan tahun ini mereka akan mendapatkan pendapatan dan laba bersih yang naik secara signifikan. Apalagi kebutuhan kapal itu cukup tinggi. Jadi, harusnya jasa-jasa seperti ini kebutuhannya pun juga ikut meningkat. Jadi, secara laporan laba rugi mereka sangat baik dan sangat positif ya. Oke, kita langsung ke bagian arus kas. Arus kas tahun lalu meskipun mereka mengalami kerugian, mereka mencetak arus kas positif masuk sebesar 3,6 juta USD. Di tahun ini mereka positif banget. Jadi, masuk uang kasnya itu 5,1 juta USD. Kenapa tahun lalu kan sebenarnya mereka rugi? Kenapa mereka bisa hasilnya positif? Berarti mereka pakai sistem bayar ke pemasoknya. Oh, karena mereka ini. Karena mereka bukan jualan barang. Karena mereka lebih ke jasa lah ya. Dan mungkin bisa sifatnya utang. Begitu kan. Kita lihat lah ya. Ini sebenarnya kan beban pokok pendapatannya 12 juta. Tapi yang dibayar hanya 9 juta. Jadi, ini ibaratnya bisa utang. Jadi, mereka masih bisa masuk 3,6 juta USD. Kira-kira seperti itu. Kita lihat bagian utangnya ya. Utang-utangnya mereka. Nah, utang usaha nih. Nah, utang usaha. Jadi, mereka bisa pakai utang juga. Utangnya bukan ke utang bank. Maksudnya utang ke vendor-vendornya lah ya. Jadi, secara uang kas mereka operasionalnya positif banget. Ini hasil penjualan aset 1 juta USD. Pelorehan aset tetap 3 juta USD. Tidak ada pendanaan ya. Jadi, kesimpulannya untuk kuartal 1 mereka ini. Secara keuangannya ya. Mereka sangat-sangat positif. Ada peningkatan dari permintaan atau omset. Dan menghasilkan laba bersih 1,6 juta USD. Ini sangat menarik ya. Jadi, Riks ini boleh kalian beli. Kalau berdasarkan kuartal 1 ini. Jadi, ini bisa jangka pendeknya. Untuk 1 tahun ini mereka akan positif. Kemungkinan mereka harga sahamnya bisa terbang. Ini baru kemungkinan. Kita lihat ke bagian highlight tahunan mereka ya. Ini highlight tahunan mereka. Laba bersihnya sempat minus. Ini aku nggak tahu ini sempat minusnya karena apa ya. Karena aku nggak nge-checkin. Kalian nanti bisa nge-check satu-satu. Di website-nya mereka. Ini website-nya mereka. Hubungan investor. Laporan keuangan. Nah, di sini kalian bisa nge-check satu-satu nih. Luginya karena apa. Tapi aku nggak akan nge-check masa lalu mereka. Aku lebih nge-check masa depannya mereka. Masa depan mereka bisa mau kemana lagi gitu kan. Dan ini data-data laporan keuangan mereka agak bingung. Karena mereka kadang 1 tahun penuhnya itu. Kadang ada yang 9 bulan. Kadang ada yang 6 bulan. Bahkan ada yang kosong ininya data-datanya. Nah, jadi laporan keuangan mereka agak membingungkan lah. Tapi untungnya ada beberapa data yang bisa di-collect lah ya. Kita lihat dari sisi omset. Dulu 2012 mereka sempat mencetak hangkat tinggi omsetnya 89 juta USD. Tapi makin lama makin turun. Kalian lihat kan. Dari 2019 sampai ke sebelum pandemi aja ya. Turun lumayan jauh. Lalu mereka berkutat di sekitar 20 juta USD. 22 juta, 15, 16, 21, 20. Apakah karena memang ada banyak saingan atau bagaimana? Mereka maksudnya mereka itu jasanya sangat mungkin bisa ditiru orang lain kali ya. Karena mereka jasanya cuma seperti mengatasi kebakaran, segala macam. Memasuk makanan dan air tawar ke kapal-kapal tanker dan lain-lain. Mungkin saingan mereka banyak lah ya. Cuma aku nggak tahu dan aku belum ngecek. Mungkin teman-teman bisa ngecek. Jadi mereka bagi-bagi akhirnya. Dulunya dia sendiri jadi dari 89, terus bagi-bagi ke banyak orang. Jadi sisanya segini. Masuk pandemi mereka babak belur. Jadi 8 juta USD. Tapi udah mulai pulih. 10, 1 tahun ini. Ini 1 tahun ya 10 ya. Ya ini 1 tahun 10. Baru masuk ke 2022 mereka. Ini baru kualitas 1 aja udah melebihi loh. Ini aku agak aneh, ini agak bingung. Oh oke oke oke. Ini kan bingung kan. Kita lihat ya. Ini padahal Maret 12. Tapi kok ini jadi 10 ya. Aku bingung. Nah ini laporan keuangannya ini kadang bikin bingung. Kita lihat sama-sama ya. Aku catatnya salah nih kayaknya nih ya. Desember. Nah kita lihat nih sama-sama nih. Ini sangat membingungkan. Dan kalau salah masukin kan bisa gawat. Nah seperti ini nih. Nih. 31 Desember 2021. Tapi ini Juni. Versusnya Juni. Ini agak bingung juga kayaknya. Tapi bener sih. Ini Desember 2021 kan. Desember 2021 itu 10 juta USD. Bener. Tapi kenapa di catatan disini. Di laporan keuangan ini. 2021. 12. Nah ini yang bikin bingung. Iya kan. Lihat kan ini. Ini Desember 2021. Ini Maret 2021. 12 loh. Ini 12. Tapi Desember malah 10. Nah ini yang bikin bingung nih. Oke lah ya. Bikin bingung lah ya. Tapi intinya. Aku akan pakai ukuran yang Desember 2021. Ini kan Desember 2021 ini. Desember 2021-nya ini ya. 10. Sementara yang Maretnya 2021. Aku nggak pakai yang Maret. Aku pakai yang Desember 2021. Jadi. Kuartalnya 1 mereka itu. Sudah berhasil melewati. 1 tahun dari 2021. Anggep lah ya. Jadi ini artinya bagus. Dan ini pun. Ini lebih tinggi daripada. 31 Maret ya. Apa mereka salah catat. Atau gimana. Intinya laporan keuangan mereka itu. Bikin bingung deh. Kalau teman-teman bisa download. Itu pasti bikin bingung. Intinya mereka sudah bertumbuh dari tahun lalu. Kemungkinan di kuartal 2, 3, dan 4. Mereka bisa bagus lah ya. Karena kebutuhan kapal itu. Sampai sekarang itu. Masih dibutuhkan lah ya. Jadi ini ada peningkatan dari 2000. Sampai 2022. Jadi positifnya situ. Ada perbaikan kinerja dari efek pandemi. Dan di sini mereka minus-minus-minus-minus. Setelah babasih mereka. Yang akibatnya ekuitas mereka turun. Sampai segini. Turun terus sampai segini. Kena pandemi. Ini. Kalian terlihat ekuitasnya terus berkurang. Ini karena minus-minus-minus. Ada plusnya dikit. Minus lagi. Mulai positif. Plus lagi. Ini mulai naik lagi nih ekuitasnya. Jadi perubahannya di titiknya di 2021. Arus kas anehnya mereka selalu positif. Mungkin mereka mengurangi biaya-biaya ya. Atau menjual kapal-kapalnya. Atau bagaimana aku kurang tahu aset-aset yang dijual-jualin. Agar arus kasnya mereka selalu positif. Ini terlihat dan ekuitasnya berkurang. Kemungkinan mereka jual aset-aset mereka. Biar arus kasnya mereka positif. Jadi perbaikan mereka gini. Sejarah mereka itu sebenarnya suram. Dari laba bersih ya. Dari omsetnya selalu turun. Dari ekuitasnya selalu turun. Arus kasnya selalu positif. Mungkin mereka habis jual aset ya. Aku nggak ngecek. Nanti kalian cek sendiri. Tapi dari tiga ini yang selalu turun. Itu sebenarnya masa lalu mereka suram. Nah, disini mulai titik balik di 2021. Apakah masa depan mereka akan cerah? Gitu kan. Ekuitasnya mulai naik dan arus kasnya mulai masuk banyak. Apakah bisa secara sampai beberapa tahun kemudian? Ini pertanyaannya. Jadi ya, kita paling tunggunya. Kalau mau investasi jangka panjang. Mungkin kita harus tunggu mereka mengeluarkan laporan keuangan satu tahun penuh kali ya. Itu paling. Tapi kalau mau investasi jangka pendek boleh. Tapi kalau untuk jangka panjang jangan. Jangka pendeknya itu kalian paling tunggu di kualitas 2, 3, dan 4. Kemungkinan kalau masuk sekarang pun masih bagus. Karena pasti mereka ada pemasukan di kualitas 2, 3, dan 4. Karena kualitas 1 mereka itu sudah menutupi kelebihan. Eh, sudah melebihi dari satu tahun dari 2021. Gitu. Oke, lanjut ke materi public expose. Ini di tahun lalu, November 2021. Mereka mengadainnya di Jakarta Selatan, Grand Tika Hotel. Sekilas Peserawan, Kinerjata, Keuangan, Gambaran Kedepan, Peserawan. Nah, ini nomor 3 ini yang kita lihat sebenarnya. Karena ini yang bisa bikin harga saham melompat tinggi atau tidak. Gambaran Kedepan. Memberikan imbalan hasil yang optimal bagi seru pemegang saham. Tijauan ke dalam memberikan pelayanan. Tijauan keluar melakukan segala upaya untuk mencapai standar internasional. Ini Dewan Komisaris dan Direksinya tadi kita sudah tahu. Struktur Kepemilikan kita juga sudah tahu. PT. Surya Muara Indah Pantai ya. Ini sebelumnya ya. Ini adalah sebelum pemegang saham RUPSLB. Setelah pindah ya. Dari Kami Marine Service pindah menjadi Surya Indah Pantai Muara Pantai. Ini pindahnya kapan? Aku nggak tahu. Tahun berapa? Tadi kan kita lihat 2021 ya. Datanya ya. Berarti ini belum lama nih. Ya bener 2021. Berarti sebelum ini dipegang oleh Kami Marine Service. Dan semoga setelah dipegang oleh PT. Surya Indah Murya Muara Pantai ini menjadi lebih baik. Jadi 2021 ini dipegang oleh PT. Surya. Tapi dari 2012 sampai 2020 ini dipegang oleh Kami Marine Service. Jadi mungkin ini yang manajemennya buruk kali ya dipegang ini jadi baik. Kemungkinan. Tapi kita nggak tahu. Oke lanjut aja. Pendapatan dari sewa kapal. Pengiriman antar pelabuhan ya. Bahan tambang, pengangkutan, dan pengantaran. Lepas pantai penunjang untuk eksplorasi, eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak dan gas bumi. Penunjang lah. Support artinya. Lap 36 Tugbox, 7 Self-Discharge Bars, 21 Bars. Daerah operasional banyak ya lah ya. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. Riwai singkat, tidak perlu lah ya. Kita udah tahu. Berdirinya 1974. Sebagai langkah efisiensi yang kita mau lihat lah ya. Perseroan memutuskan untuk melikuidasi, menutup beberapa anak perusahaan yang berdomisili di Singapura, yaitu CA Logistics, Ship Management, Rigtender Marine, dan perusahaan Joy Venture, yaitu Rigtender Offshore PT Ltd. Oh ini bagus nih, manajemen yang sekarang lah ya. Oh ini dalam 2020, 2021. 2021, pindah tangan, pindah ke pemirikan, dipegang oleh PT Surya Indah Muara Pantai. Jadi semoga dipegang oleh manajemen yang baru ini, jadi lebih baik lah ya. Pengendali baru maksudnya, bukan manajemen. Pengendali baru. Dan sebelum mereka jual ke PT Surya Indah Muara Pantai, mereka memutuskan untuk menjual anak usaha ya. Aku nggak tahu ini apakah anak usahanya rugi atau untung. Gitu. Oke sih. Oke, oke, oke. Jadi kelihatannya kenapa ekuitas mereka berkurang, jadi mereka memang jual-jualin aset-aset mereka kemungkinan untuk mendapatkan uang cash. Jadi mereka jualannya pun dalam posisi laporan keuangannya positif, karena ada uang cash dan ada segala macemnya. Jadi yang beli pun ya enak. Aku belinya juga enak lah istilahnya. Dalam kondisi uang cashnya banyak, utangnya nggak ada. Dan masih mendapatkan pengasih lah. Dan sekarang dipengaruhi oleh Surya Indah Muara Pantai. Baru pindah pengendalinya. Oke, lanjut. Klien perseruan ada Adaro, Maritim, dan lain-lain ya. PS, Perlita Samudra Shipping, dan lain-lain. Nah, ini terkenal nih. Terkenal oleh para investor. Daftar isi kinerja keuangan kita lewatin aja. Kalian kita udah liat. Penurunan arus cash, arus cash punannya tidak ada dapat. Ya, ini lewatin aja lah. Tindakan yang dilakukan manajemen pada tahun 2020 dan 2021, COVID lah ya. Menjual kapal accommodation work barges milik perusahaan peseruan yang bernama Dutas 7 guna menekan kos operasional peseruan. Jadi, mereka tekan kos dengan cara jual kapal. 26 Agustus melakukan terbukaan jana penjualan saham perusahaan yang dimiliki oleh Skomi Marine Service. Memaksud untuk mengalihkan sebuah kepemilikan sahamnya ke PT Surya Indah Muara Pantai. Oke, pemindahan pengendali. Kami bertujuan untuk menyediakan transportasi antara pulau, bahan curah, terutama batu bara, pasir, dan gal. Jadi, mereka mulai beralih lah ya. Dari layanan yang tadi, layanan ini mereka. Layanan lepas pantai diubah menjadi angkutan batu bara. Wah, ini lumayan ya. Mereka mulai beralih. Ada batu bara, pasir, dan gal. Bertujuan untuk menyediakan pasir-pasir. Ya, benar. Strategi usaha mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Memperluas pangsa-pasar. Memoptimalkan kinerja segmen kapal pendukung. Memperluas capupan area. Jadi, sama aja sih memperluas pangsa-pasar. Bekerjasama dengan mitra-mitra lokal. Mengeksplorasi jenis layanan lain. Wah, ini oke juga. Peluang dan tantangan. Perubahan kepemilikan mayoritas dari asing ke lokal yang memberikan keleluasaan kepada peseraan untuk investasi armada baru dengan bendera Indonesia. Dengan dibukanya banyak power plant baru yang selaras dengan program pemerintah untuk membangun infrastruktur akan meningkatkan kebutuhan untuk pemakaian listrik sehingga konsumsi batu baru akan terus meningkat. Produksi mineral lainnya seperti nikel dan bauksit yang semakin meningkat pesat dan rencana pembangunan semester yang cukup banyak membuat kebutuhan akan transportasi semakin meningkat. Wah, ini peluangnya berarti banyak nih. terutama nikel ya. Dan bauksit juga ada. Tantangan kondisi cuaca sudah pasti produksi batu mara yang mengakibatkan polusi jadi mereka kemungkinan akan ganti ke energi terbarukan jadi mereka harus ganti kalau suatu saat ganti ya mereka ganti ke nikel. Regulasi pemerintah yang sewaktu-waktu bisa berubah lah ya membuat perkurangnya produksi. tingginya harga bahan baku kapal yang mengakibatkan mahalnya investasi armada baru. Oke, ini dia. Sesi tanya-jawab. Oke, jadi ya ini rencana mereka strategi mereka lah ya mempertahankan dan meningkatkan loyalitas memperluas pangsa pasar sedikit tepatnya yang aku suka. Memperluas pangsa pasar optimalkan di segmen pendukung yang tadi muatan itu yang bisnis sebelumnya ya memperluas cakupan area begitu sama dengan mitra-mitra mengoperasi jenis layanan lain. Jadi mereka ada dua poin yang penting yaitu memperluas pangsa-pangsa dan eksplorasi jenis layanan lain. Ini bisa mendapatkan pendapatan baru dari dua poin ini. Lalu ini nikel ya mereka ngangkut nikel oke Terus lalu banyak power plant yang dibuka ini juga oke meningkatkan kebutuhan akan layanan mereka tapi yang menjadi tantangan batu bara akan menjadi go green tidak dipakai lagi ya paling itu aja sih yang menjadi tantangan jadi prospek mereka masih cerah untuk ke depannya karena batu nikel ini bahan nikel ini pasti dibutuhkan pasti dibutuhkan dan akan di akan butuh dalam jangka waktu yang lumayan panjang terutama boksit dan layanan mereka yang jenis ini pun dibutuhkan sampai kapanpun dan mereka akan membuka layanan lain jadi ke depannya perusahaan ini atau risk tender ini akan menarik sampai 10 tahun mendatang gitu ini prospeknya mereka cerah untuk ke depannya oke kita langsung ke pertanyaan tanya jawab lah ya berapa rupiah kan rencana penawaran tender wajib berapa target pendapatan laba besi hingga akhir tahun nanti wah ini ngomongin 2021 lah ya ini 2021 penawaran tender wajib di angka 277 jawabannya ini ada jawaban langsung tidak ada rencana menjadi go private mereka sudah bilang tidak ada rencana menjadi go private berapa target pendapatan dan laba besi oh ini dua orang yang berbeda salah baca ini ini pertanyaan selanjutnya ini jawabannya ya oke oke next pendapatan ya ini lewatin aja karena 2021 harga komoditas tambang seperti batu barat dan ikan mengalami trend kenaikan apakah hal ini diikuti oleh kenaikan permintaan kapal angkut dari Riks apa ada kontrak baru jasa pengangkutan komoditas yang diplore baru-baru ini bagaimana langkah antisipasi dari Riks terdapat satu atau dua kontrak baru salah satunya adalah dengan PT KSA oke bagus lalu nomor tiga apa ada rencana tapi kita baca nomor satu yang menarik berapa target hingga akhir tahun seperti apa strateginya ini presentasinya itu di November sampai akhir tahun artinya sebulan lagi Desember ya paling gak berbeda jauh pendapatan tidak akan berbeda jauh walau kemungkinan adalah sedikit kenaikan dikarenakan belum bisa menambah jumlah armada tahun ini tidak terdapat laba besi dikarenakan mengalami kerugian bener ya ini mereka hanya dapat 600 juta US dollar eh 600 juta lagi 600 ribu US dollar itu sedikit lah gitu kami memiliki rencana menambah armada kapal di tahun depan artinya di tahun ini oleh karena itu kami merubah status Riks dari PMA menjadi PMDN sehingga dapat membuka jalan bagi Riks untuk membeli armada baru belum ada detail nilai investasi dan realisasinya jadi tahun ini mereka beli armada baru jadi tunggu saja beritanya apakah sudah muncul beritanya kita lihat ya beritanya ini 8 bulan yang lalu sorry 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 ini 28 hari yang lalu mereka cuma ada berita bagi dividen 100 miliar untuk beli kapal baru mereka tidak ada beritanya tidak ada beritanya jadi mereka hanya berita bagi dividen oke jadi mereka bilang perusahaan asing itu susah beli kapal jadi mereka harus ubah menjadi perusahaan dalam negeri biar beli armadanya lebih gampang ini ada penjelasannya di nomor 3 aku gak tau aturan seperti itu memang ada atau tidak kemungkinan ada ya karena mereka jelasinnya begitu apa saja rencana ekspansi Riks ke depan setelah pemegang saham berganti kami berancana menambah armada kapal Riks nah itu dia setelah mereka berganti pemegang saham dari asing ke Indonesia mereka langsung berancana menambah armada kapal nah ini ini menjadi informasi bagi kita semua berarti perusahaan asing itu sulit untuk menambah kapal oke informasi yang menarik bagaimana peseruan menyewakan kapal-kapal dengan cara spot atau kontrak bagaimana rate tersebut disepakati dengan cara kontrak disepakatinya oleh Riks dengan customer karena pada saat ini belum terdapat indeks untuk berging berapa tingkat utilisasi kapal sekarang tingkat utilisasi kapal ada pada sekitar 80% yang mana untuk sisanya sedang tidak beroperasi karena akan sedang menunggu docking kalau boleh diketahui harga pelembar saham kalau dijualnya harga segini kenapa ada beban penurunan nilai kapal sekitar 3,5 juta di laporan keuangan juni penurunan ada beban penurunan nilai kapal hal ini disebabkan karena adanya beban penurunan kapal untuk awb duta 7 yang mana peseruan berniat untuk menjual kapal tersebut dengan harga 1 juta selisih kurang nilai jual dengan nilai buku tercatat dicatat sebagai beban penurunan kapal oke jadi nilai kapalnya turun ya karena barang bekas pengetahuan saya biasanya perusahaan menyiwa kapal secara satu set tunda dan tongkang karena peseruan memiliki kapal tunda lebih banyak daripada tongkang apa yang dilakukan peseruan dengan kapal-kapal tunda tersebut kapal-kapal tunda tersebut sedang beroperasi melayani arut min total terdapat 7 tuk yang memang spesial bagian tuk asis ini orangnya ngerti dia yang ditanya soal perkapalan jadi poin pentingnya dari sini yaitu apa ya kapal-kapal itu ini utilisasinya itu 80% ini poin pentingnya tapi pertanyaan sebelumnya ini menarik tahun ini tahun ini kalau mereka jadi tambah kapal ini omset dan laba bersih mereka akan meningkat lebih tinggi lagi kalau mereka jadi tambah kapal karena pendapatan mereka itu berdasar dari jumlah kapal semakin banyak jumlah kapal semakin banyak omset yang masuk udah pertanyaan ini itu aja sih oke kita lihat di bagian ini ya ini harga 5.95 itu mereka pairnya 11 kali dan PVBRnya 0,6 kali dan tidak ada dividen di tahun-tahun sebelumnya paling terakhir itu di 2009 tadi kita lihat jadi secara valuasi ini mereka murah lah ya kalau secara buku karena hanya di karena di bawah 1 kali jadi ekuitas itu kan kita beli ekuitasnya beli saham sama dengan beli ekuitasnya ini ekuitasnya salah ini ini ekuitasnya kita beli saham sama dengan beli ekuitasnya jadi kita harus cari ekuitasnya yang selalu naik dan untuk ekuitas yang di posisi saat ini 40 juta USD PVBRnya itu di bawah 1 kali ya mereka hanya pegang hanya bernilai 0,62 kali jadi secara PVBR mereka masih murah secara pair pun mereka masih murah karena kata orang wajarnya menurut kesepakatan banyak orang wajarnya itu di 20 kali kalau aku sih aku pribadi wajarnya di 10 kali tapi karena PVBRnya di bawah 1 kali aku anggap ini masih murah wajarnya di mana wajarnya di 1 kali jadi mereka masih bisa naik sampai ini mencapai 1 kali 1 kali artinya ini bisa mungkin di hata mungkin di harga 900-an ini harganya menjadi wajar ini ya secara valuasi ya dividen mereka nggak bagi yaudah paling gitu aja sih soal valuasi aku anggap ini masih murah dan mereka masih bisa naik sampai ke 900 karena kinerja kuartal 1 mereka positif dan kalau misalnya mereka menambah armada kapal di tahun ini ini pasti naiknya gila ini juga naiknya gila dan ini jadi geli-geli nilainya jadi makin murah dan ini masih bisa naik lagi sampai 900 ke atas gitu sih kalau ini jadi ya kalau ini jadi beli ya gitu beritanya sih tidak ada ya cuma berita bagi dividen 28 hari yang lalu jadi itu aja sih kita langsung masuk kesimpulan aja kali ya kesimpulannya untuk saham BRICS ini layak diinvestasikan lah ya karena ada perpindahan kepemilikan dari PMA menjadi perusahaan dalam negeri ya perusahaan dalam negeri mereka jadi mudah tambah kapal dan mudah tambah omset dan laba besi itu sebabnya yang masa lalu mereka itu suram karena dimiliki oleh asing jadi suram banget mereka ini dan semoga karena perpindahan pengendali ke depannya masa depan mereka itu bisa positif banyak dan mereka pun sempat ngomong ngangkut nikel dan bauksit kan ya dan mereka ada layanan ini lepas pantai jadi harusnya ini kinerja mereka akan positif ke depannya tapi untuk ke depannya aku belum bisa berkata banyak bagaimana kinerja mereka ke depannya karena baru pindah pengendali apakah ada kebijakan yang berubah dan bisnis mereka pun mulai mengarah ke ini ya namanya angkut batu bara layanan yang berikutnya itu angkutan batu bara gitu baru pindah nih jadi aku gak tau batu bara bisa seberapa banyak kontribusinya gitu mungkin kita harus lihat laporan keuangan pendapatan di nomor 15 15 kita lihat komposisi batu baranya berapa banyak nah ini dia pendapatan dari sewa kapal dicatat sebelum pajak final sebesar 1,2% nah ini pendapatannya angkutannya berarti lebih besar arutmin adaro permata lintasabadi katika samudera jaya adi jaya malin 1,2% malin 1,2% malin 1,2% berarti pendapatan dari pengangkutan batu bara ini mereka lebih besar dibanding pendapatan yang bersih-bersih kapal tadi itu arutmin indonesia arutmin indonesia ini perusahaan ya bener ini perusahaan batu bara mining company jadi oke ini adaro pun juga pertambangan batu bara jadi total-total 9 total-total 10 juta 10 juta US dollar itu mayoritasnya adalah ngangkut jadi mereka jasa persentase angkut batu baranya lebih banyak dibanding jasa layanan lepas pantai ini sedikit kontribusinya jadi lebih jadi masa depan mereka ya kalau misalnya batu baranya masih dibutuhkan sangat banyak beberapa tahun kemudian masih positif karena komposisi pendapatan mereka lebih banyak di batu bara ya ini beberapa tahun ke depan masih positif kalau batu bara masih dibutuhkan beberapa tahun ke depan tapi kalau misalnya sudah mulai berahli dari tahun-tahun selanjutnya ya berarti mereka harus ganti lini bisnis angkutan batu bara ke angkutan yang lain ya paling gitu aja solusinya so far berarti kalau untuk jangka panjang paling aku masih belum ya atau masih ragu tapi kalau untuk jangka pendek satu tahun ini mereka bisa naik kemungkinan bisa sampai ke harga 900 karena kalau misalnya mereka jadi beli kapal ini beli tambah kapal mereka kan sudah pindah ke pemilikan dan sudah pasti mereka tambah kapal sudah pasti dan mereka bilang ada tahun ini lah ya jadi pasti ini tambahnya juga lumayan banyak dan pasti ini bisa naik harganya gitu jadi tunggu aja kabar dari berita dari mereka lebih tepatnya berita dari mereka soal tambah kabar baru investasi jangka pendek oke banget bahkan investasi sampai 3 tahun atau 2 tahun berikutnya masih oke karena batu bara masih dibutuhkan dari setahun ke depan 2 tahun ke depan 3 tahun ke depan itu masih butuh lah ya dan harga batu bara masih tinggi dan kapal-kapal pun masih susah dicari jadi kapal-kapal masih sedikit supply-nya jadi untuk investasi 2 sampai 3 tahun berdatang masih oke di bawah 1 tahun pun masih oke untuk lebih panjang lagi aku belum bisa masih abu-abu dan aku bisa belum komentar ya karena ini baru pindah ke pemilikan jadi apakah layak diinvestasikan layak diinvestasikan dalam 1 tahun ini sampai 2-3 tahun mendatang gitu dan valuasi valuasi mereka pun masih murah kinerja mereka pun positif utang mereka pun kecil jadi ini layak diinvestasikan oke paling gitu aja dari ulasan ulasan saya dari tentang tentang saham RIGS ini ya RIGS atau RIG Tenders Indonesia kalau ada informasi yang kurang atau informasi yang salah kalian bisa tulis di kolom komentar kalau misalnya kalian ingin saham lain yang dianalisa juga boleh tulis di kolom komentar ya oke sampai jumpa di video berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih